Kisah penculikan ini ramai usai akun Instagram Pempek garis bawah Fanny membagikan kisahnya, akun tersebut menceritakan FUW dibawa kabur sejak tanggal 29 Juli 2020 dari rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum itu, Wawan sempat kabur saat orang tua FUW minta pertanggung jawaban karena telah menghamili anaknya. Setelah sebulan melahirkan, FUW menghilang usai pamit membeli makan di luar. Info yang didapatkan pihak keluarga, FUW dibawa kabur oleh Wawan. Motor milik FUW juga dijual oleh Wawan, dan kini pelarian Wawan akhirnya terhenti. Pria yang merupakan tetangga korban itu berhasil ditangkap polisi pada Jumat. 21.8. Dinihari, tersangka W. Wawan, akhirnya tadi pagi dinihari berhasil ditemukan bersama korban F di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan korban dalam keadaan sehat dan selamat, kata kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kompol Arsya, kepada wartawan, Jumat 21.8, Arsya menjelaskan, selama pelarian, mereka menumpang di rumah saudara Wawan. Mereka pun kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari polisi. Selama masa pelarian, barang milik korban dijual pelaku untuk membiayai kehidupan pelaku pada saat pelarian tersebut, jelas Arsya. Sementara korban saat ini masih dalam pendampingan untuk memulihkan kondisi mental daerah. Dan fisiknya, polisi juga bakal menggandeng Perikiater dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Saat ini, fokus kami adalah mengembalikan kesehatan mental maupun fisik korban. Dan saat ini, kami menggandeng KPAI untuk membantu memulihkan fisik dan mental korban dikarenakan saat ini korban masih mengalami gejala yang berat tutur Arsya. Wawan merupakan pelaku pencabulan yang menyebabkan F. Hamil. Orang tua korban pada M. Wawan akhirnya dijerat dengan pasal 41 ayat 2U Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman paling ringan penjara 5 tahun dan maksimal 14 tahun penjara. Sebelumnya, akun FPMP garis bawah Fani juga sempat menggugah curahan hati ibunda F. Usai Wawan membawa kabur anaknya. Sang ibunda menceritakan saat curiga Wawan mendekati F hingga akhirnya disadari anaknya mengalami perubahan bentuk tubuh. Yang kemudian diketahui hamil setelah dicek ke dokter, orang tua F pun meminta pertanggung jawaban Wawan. Namun, pria itu justru kabur hingga F akhirnya melahirkan. Semua biaya persalinan pun ditanggung oleh keluarga korban, dan dibantu dana dari sejumlah orang. Lewat akun ini juga, pihak keluarga meminta bantuan masyarakat untuk menemukan anaknya. Hingga setelah pelaku ditemukan, akun FPMP garis bawah Fani pun mengucapkan terima kasih karena telah ikut menemukan F. Kumparan.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!